Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Globalisasi yang seperti tadi Hadirlah sebuah prinsip Bahwasanya penguasaan Akan medan perang Dalam pendapat kisah Adanya bisnis Jatinya adalah untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Bukan untuk mencapai suatu keuntungan yang mengembar Etika bisnis pada saat ini Tidaklah berjalan dengan jahat Mengapa demikian? Karena pada saat ini banyak orang-orang Yang hanya mementingkan Kepentingan individu Maupun kepentingan kelompok Namun pada saat ini Etika bisnis tidak berjalan dengan jahat Mengapa demikian? Karena terlihat banyak orang-orang Yang hanya mementingkan kepentingan individu Maupun kepentingan kelompok Karena mereka hanya bertujuan Untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya Selanjutnya yaitu Benerakan etika bisnis di perusahaan Ada beberapa etika bisnis yang harus memiliki perusahaan Yang pertama, ketujuran Ketujuran merupakan poin penting bagi kesuksesan usaha Kalibus membangun kepercayaan hidra Yang kedua, integritas Integritas yaitu Persamaan antara pikiran, perbuatan, dan tindakan seorang pemisnis Yang ketiga, memenuhi jendis Dalam hal ini Pemisnis tidak boleh menentang jendis Karena dapat menghasilkan kepercayaan hidra Yang keempat, yaitu Bayangitas disini dapat ditindukan dengan Bekerja sesuai dengan visi dan visi perusahaan Yang keenam, keadilan Keadilan ditindukan disini Dengan tidak menggunakan Ketujukan untuk bersikap otorik Dan yang terakhir, yaitu Menjaga ratifikasi Perusahaan harus mampu Membangun dan menimbuli nama baik Perusahaan baik di dalam kestemak Maupun di dalam intern Dari pemaparan poin-poin sebelumnya Kita dapat mengambil beberapa manfaat Dalam menerapkan edita bisnis Yang pertama, memiliki cita baik di mata pelanggan Memiliki cita baik di mata pelanggan Perupakan salah satu hal terpenting dalam perusahaan Investasi ini akan dikenal oleh masyarakat dan pelanggan Perusahaan pun akan menjadi berkembang dan semakin sukses Manfaat yang pertama, perusahaan menjadi terpercaya Dalam hal ini, pelanggan memberikan loyalitasnya kepada perusahaan Karena perusahaan sudah memberikan kekuasan kepada pelanggan Sesuai dengan keinginan dan keuntungan pelanggan Manfaat ketiga, memaksimalkan keuntungan Dari manfaat pertama dan kedua Kita dapat menimbulkan Perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang banyak Manfaat yang keempat, memperhatikan kepentingan bersama Dalam hal ini, perusahaan tidak boleh mempentingkan diri sendiri atau egois Perusahaan harus memperhatikan mitra kerja atau perusahaan lainnya Manfaat yang kelima, menjunjung nilai moral Perusahaan tidak melanggar peraturan pemerintah Dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisnis Mindset and action Connecting Nissan way The power comes from inside The focus is the customer The driving force is value creation And the measurement of success is profit 2. Mission Nissan provides unique and innovative Automotive products and services That deliver superior measurable values To all stakeholders in alliance with Renault And vision Nissan enriching people's lives Connecting Nissan way To mission and vision The connection visualized On how to personalize the company's mission and vision Connecting it and focusing to its customers The driving of operating income Excluding items affecting the comparability Less the weighted average cost of capital On average net assets Excluding items affecting comparability And to define its growth By excessive profits Gain through the help On how mindset can do And being an action-driven employee Resulting to enrich people's lives In providing unique and innovative Automotive products and services In delivering superior measurable values To all stakeholders or corporate parties That can be affected Or being affected by the company's decision In alliance with Renault Pengaruh etika terhadap budaya perusahaan Etika seseorang dan etika bisnis Adalah satu kesatuan yang terintegrasi Sehingga tidak dapat dibisahkan Satu dengan yang lainnya Keduanya saling melengkapi Dalam mempengaruhi perilaku Antara individu maupun kelompok Yang kemudian menjadi perilaku organisasi Yang akan berpengaruh terhadap budaya perusahaan Jika etika menjadi nilai Dan keyakinan yang terinternalisasi Dalam budaya perusahaan Maka akan berpotensi menjadi dasar Kekuatan perusahaan Dan akhirnya Akan berpotensi menjadi stimulus Dalam peningkatan kinerja karyawan Terdapat pengaruh yang signifikan Antara etika seseorang Dari tingkatan manajer Terhadap tingkah laku etis Dalam pengambilan keputusan Kemampuan seorang profesional Untuk dapat mengerti Dan peka terhadap adanya masalah Etika dalam profesinya Sangat dipengaruhi oleh lingkungan Sosial budaya Dan masyarakat Dimana dia berada Budaya perusahaan Memberikan sumbangan yang sangat berarti Terhadap perilaku etis Perusahaan akan menjadi Lebih baik Jika mereka Membudayakan etika Dalam lingkungan perusahaannya Terus belajar Sub indo by broth3rmax